Oke, kita mulai setting di handphone Maksud di off screen ya Ini teman-teman bisa lihat video sebelah sini Kita akan mainkan Kita langsung cek sound aja di depan Oke, berhenti ketemu lagi dengan saya Koendra Apa kabar kalian semua yang menonton video ini Selalu diberikan kesehatan dan rejeki Di video kali ini saya sedang berada di Bali Tepatnya di Pandawa ya Nah, ini kalau teman-teman tahu Pandawa Sivu Kalau kemarin teman-teman lihat video terakhir yang saya upload Itu cek sound di lapangan Atau cek sound di depan toko saya persis Ada total sekitar 12 unit Speaker lean array dari asli dengan tipe TW210 pasif ya Jadi 2x10 in Jadi di sini sudah kita terpasang 4 unit TW210 ya Jadi 2 unit kiri dan 2 unit kanan Kemudian untuk subwoofernya Ini pakai zoom to 18 Ini total ada 2 unit tok untuk subwoofernya Nah, subwoofer ini double 18 inci ya Kemudian aksesoris seperti mixer Saya langsung sebutin Untuk mixer kita pakai Behringer X32 Compact Kemudian ada Stackbox DL32 32 channel Jadi kalau buat live musik ya DJ dan lain-lain sudah sangat mumpuni sekali Untuk power kita pakai yang 4 channel Dengan tipe power LA412 4 channel ya Total 2 power yang kita pakai Karena ke depannya Karena ke depannya kalau ada tambahan speaker lean array Nggak usah ganti power atau tambah power lagi Karena ini sudah 4 channel Sudah bisa angkat total sekitar 8 unit Untuk speaker lean array Kemudian untuk power untuk angkat subwoofer Kita pakai zoom dulu ya Khusus buat double 18 inci Ini cukup satu aja Untuk speaker delay kita pakai Milan 10P Jadi total disini Untuk speaker delaynya 10 unit Ya teman-teman bisa lihat Jadi di samping pilar ini sudah kita terpasang semua Jadi intinya Kalau pada saat makan pun Teman-teman bisa dengar full ya Tanpa harus ke depan untuk mendengarkan sound dari line array Jadi kebantu sama delaynya Sudah sangat mencukupi Nah untuk speaker delay Saya pakai powernya dari asli juga Dengan tipe power rate 4400 Jadi untuk power ini 400W x 4 Satu power bisa angkat 4 speaker ya Ada juga speaker monitor full rings ya Dengan tipe ACT600 Ini total ada 6 unit Buat di step monitor Atau panggungnya seperti itu Dan untuk mic wireless kita pakai asli semua Kabel juga kita pakai yang bukan ecek-cek Semuanya sudah kita ukur dengan sesuai spek Dan yang terakhir ada lagi Spare management dari asli dengan tipe 4080 Pro Atau 4 input 8 output Total anggaran yang dikeluarkan dari Bali ini Sekitar 250 juta Itu sudah termasuk kabel Biaya instalasi dan Training personel Jadi 250 juta ya Anggap saja Harga dengan terjangkau Karena semua sudah serba digital Mixer Behringer Kemudian ada stack box Kemudian ada drum elektrik Yang tidak saya sebutin Karena tidak terlalu penting juga Seperti itu Baik sekarang kita akan cek sound Untuk hasil suara yang Dihasilkan dari asli PW21 Dan kawan-kawannya Mari kita tes Terima kasih telah menonton! 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 Sampai nanti seeing которые Ke sini, ke akhiri Terima kasih 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 Terima kasih